Buya Yahya menjawab Baiklah nampak dan nampak kita masuk kembali satu telepon Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari kasih Silahkan langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya masih belajar Buya Wadarullah saya pernah pacaran Namun kami memutuskan untuk Meninggalkan maksia tersebut Buya Namun Kami masih saling ada rasa itu Buya Bolehkah kami menunggu sampai waktu yang tepat Sampai kami telah bersiap untuk menuju ke halalan Dan terkadang saya merindukannya Apakah itu salah Buya atau bagaimana? Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang Pernanya sudah punya jalinan dengan seorang wanita Bahasa sekarang adalah pacaran Lalu dia sadar dan dia tobat Dia ingin mengakhiri kisah seperti itu Dari kisah haram menuju kisah halal Cuman Masa atau jeda antara waktu dia ingin hijrah Sampai masa pernikahan ini Kayaknya belum jelas ada tempo Bolehkah semacam itu? Mungkin belum ada kesiapan tentang materi Atau mungkin dari pihak wanitanya Belum juga ingin menikah Dan belum ingin menikahkan keluarganya Keluarganya Masih ada jeda Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja Yang penting Anda berhenti dari kemaksiatan Anda Lalu apa yang harus dilakukan? Anda putus komunikasi dengan mereka Anda pinang saja Bahasanya aku akan nikahi Engkau selesai Tinggal tunggu waktunya musyarah Dan dalam diskusi tenang kapan nikahnya Anda tidak usah lagi dengan dia lagi Karena apa? Bahasa familiar Bahasa yang selama ini akrab Di dalam handphone Anda ini Akan muncul lagi Dan masuk wilayah maksiat lagi Sudah Anda putus komunikasi dengan calon Anda Karena dalam bahasa-bahasa begitu itu sensitif Punya rubus-rubus tertentu dia Sudah bahasa-bahasa apa? Kadang gambar saja sudah penuh makna Jadi Anda putus komunikasi Kalau Anda jujur, Anda tulus Kalau memang jodohmu tidak akan lari kemana Setelah Anda pinang Anda minta kepada orang tuanya Tinggal Anda menanti Waktu kapan yang tepat Maka Anda tidak usah komunikasi dengan dia Semuanya sama-sama menjaga diri Anda menjaga diri Anda Dia menjaga dirinya Selesai Kalau ingin Anda bertanya kepada orang tuanya Kapan sebaiknya? Seperti itu Dan selesaikan urus bajan Dan jangan berurus komunikasi dengan wanita tersebut Demi kebaikan hati Anda Kan Anda tobat Anda hijrah Akan tetapi tetap hibauan kami adalah Jangan memperpanjang tunangan Sebab masa ini adalah penuh dengan syaiton Karena sudah merasa tunangan Seolah-olah menjadi miliknya Semakin mudah berkomunikasi dan sebagainya Hati-hati Banyak kebalasan dalam zina Adalah karena masa tunangan yang panjang Dan kalau orang tunangan panjang-panjang Sebenarnya dia telah membuat seksa dalam dirinya Terseksa dalam curiga Mau ditegur bukan miliknya Mau tidak ditegur dia Buang mau tidak ditegur kayak miliknya Dia pakai kayak kayak-kayak Tidak jelas Jadi kayak miliknya Tapi bukan milik Miliknya itu kan tunangan Kayak milikku Tapi bukan milikku Pusinglah Harus menikah Menyelesaikan permasalahan Maka tunangan itu adalah janji untuk menikah Hendaknya dipercepat Kemudian untuk mempercepat itu adalah Jangan banyak aturan di dalam urusan pernikahan Yang penting halal dulu Karena tandingannya adalah Bukan Tandingannya sekarang Bukan taingnya Saingannya adalah Begitu mudahnya orang melakukan perzinaan di luar sana Tidak mikir nafakah itu orang zina Naudzubillah Kenapa Dengan yang halal Kok masih bingung Resmikan yang halal Selesai Urusan rezeki cari bersama Jika kasusnya Syahwat anda bergolak Yang anda susah menahan syahwat tersebut Menikah saja Urusan-urusan yang lainnya adalah nyusul Resepsi bisa nanti kalau punya Cucu 16 baru resepsi pernikahan Tidak usah memaksakan dengan resepsi-resepsi Yang penting kau beli itu nikah halal Selesai dihadapan Allah Anda tidak dosa lagi dan keindahan Mudah anda raih Anda dapat karena apa Anda memulai dengan kesederhanaan Tidak banyak tuntutan Wallahu'alam bisawab